Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak-bapak yang saya hormati Sesuai dengan pesanan tadi Kita jangan lama-lama Kita punya 9 Pada malam hari ini Saya akan melanjutkan kajian kita Yaitu tentang Sujud sahwi Nah ini pekajian yang memang Agak susah Dalam solat Di antaranya tentang sujud Sahwi Ini jarang orang yang mengkajinya Ya karena memang rada-rada sulit Ya Salah kita lakukan Solatnya batal Tidak dilakukan Tidak napa Maka kita harus tahu apa yang menyebabkan Kita Sunnah sujud Sahwi Tapi kalau kita kerjakan Pahalanya besar Ya Makanya Perlu kita bahas Tidak banyak Sedikit Tapi kalau ngaji sedikit Tetap saja Lama Dan gitu ya Manusia itu tidak mau Melewati jalan yang mendaki Terjal Sempit Penuh duri Duri Jadi kita ini nanti di akhirat ada Golongan kanan Ada golongan Kiri Ya Golongan kanan Jalannya mendaki Terjal Ya berduri Penuh kerikil Tajam Ya Wama Apa itu jalan mendaki Pakku rokobah Membebaskan bud Budak Artinya apa Ya Kalau dulu kan orang dijual beliin tuh Dijadikan budak Terus dibebasin sama dia Nah itu kan mahal Budak dibebasin Itu susah tuh Jalan mendaki Terus apa lagi Nyantuinin anak yatim Ngasih orang kelaparan Itu jalan mendaki Termasuk soal Salat Jalan Mendaki Ngaji Itu mendaki banget ya Apalagi hujan Udah mendaki Terjal Ya kan Padahal ngaji dikasih makan gak Kehujanan gak Main bola dikasih makan gak Beli dewek Ya kan Kehujanan Kehujanan Capek iya Tapi seneng Tapi seneng Seneng Ya kan Kenapa Itulah yang dimaksud Nanti orang Kata Al-Quran Banyak memilih jalan yang Yang lurus Rata Gitu kan Padahal ujungnya Raka Gitu ya Di antaranya apa yang menyebabkan itu Banyak makan makanan har Haram Makanya hati-hati nih Jangan suka makan makanan yang har Bahaya Bahaya Jangankan banyak Dikit saja bahaya Bahaya Dampaknya apa Kalau makanan haram itu Pertama Doa Tidak dikabulkan Nah doa nih Meng Jepir tadi nyeduhin apa Jahe Halal gak nih Halal ya Saya tanya mengjepir dari mana ini Tujuannya apa Buat apa ini Jahe Buat menghilangkan Haus kan Coba sepinum Hilangan Nah ini kan Kalau saya masukin Mik Masuk gak Masuk Saya masukin jari Masuk Masukin Aqua Masuk Kenapa dia masuk Karena ter Perbuka Coba kalau ditutup Masuk gak Itulah orang yang suka makan makanan haram Tertutup Dengan kebaikan Kebaikan Doanya Tidak dikabulkan Tertutup Frekuensinya Sejalur dengan kejahatan Ya kan Selalu identik dengan jahat Ada ajan walaupun Miknya Corongnya di depan rumahnya Gak bakal nyampe dia ke masjid Kenapa Beda frekuensi Ya Tapi kalau seandainya memang Makanannya halal Makanannya baik Satu frekuensi Dengan kebaikan Jauh Masjid diparanin Jauh pengajian Diparanin Kenapa Satu frekuensi Makanannya Halal Tapi kalau makanannya haram Jangan coba-coba Melakukan kebaikan Gak bisa Ya kan Sulit 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 untuk melakukan kebaikan Nah makanya kita Menghindar Sekecil apapun Jangan bisa Apalagi kalau kita kasih Buat anak Istri Berarti kita sedang Memasukkan barah Neraka Nah ujung Bila Sekarang Belum nyala Apinya Jangan Jangan Jadi Darah Daging Mengalir darah Jadi ke kuping Jadi ke mata Jadi ke mulut Jadi ke hati Jadi semuanya apa Kotor Haram Makanya anak Bini kita Jadi susah Dibilangin Susah Dinasehatin Kenapa Karena tercipta Dari Barang Haram Maka Jangan Sekali-kali Kita memberikan Makanan Yang Haram Jangan Jangan Yang harap Yang subahat Saja Kalau perlu Jangan Apa itu yang subahat Barang temuan Jangan Nemu telur bebek Di jalan Jangan kasih anak kita Walaupun nemu Kenapa subahat Hukumnya Hati-hati Jangan Hati-hati Padahal boleh Nemu Di jalan Nemu pisang Atuk Jangan dimakan Jangan Atuk Duit Nemu kelapa Jangan Dimakan Jangan Kalau terlanjur Dimakan Cari yang punya Saya Saya Idris Kan Saya Idris Nemu Apa Dikali Pada nemu Dimakan Dicari yang Pohonnya Dicari Sampai Punyanya Sehingga Beliau punya Anak Imam Shafi'i Saking hati Hatinya Imam Shafi 9 tahun Hapal Quran Gara-gara Apa Bapaknya Hati-hati Dalam Memilih Makan Yang subahat Saja Gak mau Sampai Imam Idris Rela Bekerja 2 tahun Tanpa Gaji Gara-gara Kepengen Makanannya Dihalalkan Ya Maka Jangan Sampai Kita Memberikan Istilah Kata Rizki Mbak Gak Bakalan Ketuk Ker Yang ada Juga Putri Yang Ketuker Sinetron Jadinya Ya kan Anak Yang ketuker Karena Ada Ya kan Artinya Jangan takut Kelaparan Kalau Kalau kita Kalau kita Masih Punya Bisa Usaha 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 Saja Berdoa Ya Usaha Dan Berdoa Insyaallah Ketemu Buat Makan Makan Ya kan Jadi hidup Sekarang kan Yang berat itu Bukannya Makan Tapi apa Gaya Yang berat itu Gaya Jadi gaya hidup Kalau makan Memu Sehari Tiga kali Memu gak Memu Punya Itu Bismillahirrahmanirrahim Kalal mu'alik Warahim Hakum Allah Wa nafa'ana Biulumi Wa barakatihi Amin Paslun Satu pasal Bisujud Disahwi Yang menjelaskan Tentang sujud Sahwi Sahbun Itu artinya Lupa Ya sujud Sudah pernah tahu kan Sahwi itu artinya Lupa Berarti sujud Mengganti Lupa Yusanu Sajadatani Disahwi Disunatkan Dua kali sujud Ya Ketika sujud Sahwi Jadi sama Dengan sujud Salat Dua kali Tetap dua Dua kali Itu kenapa Bi ahadi Salasati Asbabin Karena Tiga sebab Ya Salah satu Dari tiga Sebab Jadi kalau Salah satunya Kita kelupaan Dari tiga sebab Ini Maka kita boleh Sunnah Sujud Sahwi Ya lima Di antaranya Karena sebagian Jadi ada Ucapan dalam Salat Yang sebagian Kita gak baca Atau Menuker bacaan Dalam Salat Yang tidak Membatalkan Atau Menambahkan Pekerjaan Salat Tapi tidak Membatalkan Walaupun itu Sengaja Atau Dia ragu Sebagian Atau seluruhnya Maka itu Sunnah Sujud Sahwi Ya kan Yang pertama Al-awwalu Tarku Kalimatin Minat Tasahud Awal Meninggalkan Kalimat Tasahud Awal Tasahud Awal itu Tahiat Pertama Itu kalau Kita tinggalin Maka Sujud Sah Jangankan Semuanya Separuh Kita baca Tahiat Awal Belum Selesai Kita berdiri Tidak 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 Terakhir Kita sunnah Sujud Sahwi Atau Jangankan Setaruh Satu huruf Satu huruf Kita tinggalkan Tasahud Awal Lupa Atau Sengaja Maka Sunnah Sujud Sahwi Walaupun Cuman Satu Huruf Kalau Salatnya Berjamaah Ngikutin Imam Kalau Salatnya Sendiri Boleh Lakuin Tapi Kalau Salatnya Berjamaah Imamnya Tidak Salah Yang salah Kita Jadi Nanti Dalam Salat itu Ada Dua Sunnah Ada Sunnah Hayat Ada Sunnah Abad Kalau Sunnah Hayat Kalau Kita Kerjakan Dapat Pahala Kita Tinggalin Tidak Membatalkan Salat Kalau Sunnah Abad Kita Tinggalkan Sunnah Sujud Sahwi Namanya Sunnah Abad Nah Sunnah Abad Itu Apa Diantarnya Tahiyat Awal Nah Tahiyat Awal Itu Termasuk Sunnah Abad Kalau Kita Tinggalin Lupa Atau Ketinggalan Satu Huruf Atau Satu Kalimat Atau Separoknya Maka Kita Sunnah Sudud Yang Kedua Kunut Itu Namanya Sunnah Abad Kunut Juga Kalau Kita Lupa Baik Kunut Salat Subuh Maupun Kunut Dalam Pertengahan Bulan Ramadan Ya Itu Witir Maka Sunnah Sudud Sahwi Kalau Lupa Atau Kita Baru Separok Atau Tidak Membaca Salawat Di Dalam Kunut Sunnah Sudud Ya Atau Apalagi Berdiri Dalam Kunut Kalau Kita Sakit Eh Kunutnya Sambil Duduk Maka Sunnah Sudud Namanya Sunnah Aba'ad Ada Sunnah Aba'ad Ada Sunnah Aihad Termasuk Membaca Salawat Salawat Dalam Kunut Maupun Salawat Dalam Tahiyat Awal Itu Namanya Sunnah Aba'ad Terus Apalagi Membaca Salawat Kepada Keluarga Nabi Di Dalam Tahiyat Akhir Itu Sunnah Aba'ad Ya kan Itu kan Bersalawat Kepada Keluarganya Itu Hukumnya Sunnah Aba'ad Tahiyat 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 Maka Kalau kita Baca Dapat Pahala Kita Tinggalin Atau Lupa Boleh Sunnah Sujud Sahwi Terus Apalagi Membaca Surah Minta Sahudil Awal Terus Apalagi Aw Kunut Bisubhi Aw Tar Witri Nisbah Ramadhan Akhir Aw Tarku Salat Nabi Sallallahu Atau Meninggalkan Salawat Kepada Nabi Di Tahiyat Awal Jadi udah ya Kalau itu kita Baca Maka Sunnah Sujud Oh kalau gitu Kita Tahiyat Awal Tidak Wajib Tidak Makanya Kalau ada Orang Imam Lupa Tahiyat Awal Tau-tau Berdiri Saja Di makmum Belakang Subahat Allah kan Kita kasih tau kan Terus Sedangkan Posisi Imam Sudah Berdiri Nah apa yang kita Lakukan sebagai Imam Duduk lagi Atau lanjut 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 Kenapa Karena Tahiyat Awal Hukumnya Sunnah Lalu dia Turun lagi Batal Salatnya Batal Kenapa Gerakannya Lebih Ya kan Jadi ketika Lagi Subahan Allah Posisi Imam sudah Berdiri Ya sudah Lanjutin Saja Ya Jangan Balik lagi Balik lagi Makmum Balik lagi Batal Semua Batal Semuanya Jangan Ini gak usah balik Kecuali posisi Berdirinya Belum Sempurna Baru nonggeng Subhanallah Balik Kenapa Posisi Berdirinya Belum Tapi kalau Sudah Sempurna Lanjutin Saja Kalau ingat Ntar Sujud Sahwi Sunnah Ya Berarti Batal Sujud Tapi ya Sujud Saja Iya Kan Assalamualaikum Dulu Abis tahiyat Bukan Sebelum Assalamualaikum Maksudnya Jadi selesai Baca tahiyat Akhir Sebelum Assalamualaikum Kita Sajadah Malayanamu Walah Yasuh Sajadah Malayanamu Walah Yasuh Baca Tiga Kali Sajadah Malayanamu Walah Yasuh Kalau Imamnya Sujud Sahwi Makmumnya Hud Kalau Imamnya Lupa Juga Yaudah Si Makmum Jangan Jangan Bikin Gaya Baru Ikut Imam Saja Jangan Subhanallah Subhanallah Sholat Itu Kalau Baca Subhanallah Tujuan Yang Ngasih Tahu Imam Maka Sholat Jadi Baca Subhanallah Itu Niatnya Tas Bi Bukan Ngasih Tahu Imam Kadang-kadang Kita Masih Belum Subhanallah Subhanallah Sewat Tersimah Munggu Gampar Juga Nanti Subhanallah Jadi Niat Subhanallah Itu Bukan Ngasih Tahu Tapi Niatnya Tas Tas Bi Tas Bi Yang Ngasih Tas Bi Tuh Terus Terus Ada Lagi Sunnah Hayat Ya Kalau Sunnah Hayat Itu Kalau Ditinggalin Tidak Usah Sujud Sahabih Apa Takbir Telih Ram Bah Akbar Sunnah Hayat Tangan Sedakep Di atas Puser Di bawah Dada Itu Sunnah Hayat Kalau Kita Tinggalin Tidak Usah Sujud Sahwi Kalau Kita Lakuin Batal Sholatnya Jadi Sujud Sahwi Itu Kalau Tidak Ada Sebabnya Batal Makanya Kita Harus Tahu Penyebab Sujud Sahwi Kalau Kita Kerjakan Jadi Batal Padahal Hukumnya Sunnah Pak Lebih Baik Kita Tinggalin Aja Daripada Kita Ragu Tidak Tahu Ini Sok Tau Sok Tauan Sujud Sahwi Padahal Tidak Ada Yang Menyebabkan Dia Untuk Sujud Sahwi Si Mak Mengikut Lagi Apanya Salah Ini Batal Jadi Batal Apalagi Baca Doa Ipita Itu Namanya Sunnah Hayat Jadi Tidak Tidak Usah Di Sujud Sahwi Kalau Kita Tidak Baca Itu Berhenti Sebelum Baca Pateha Habis Dari Cipta Baca Tuh Berhenti Sunnah Berhenti Dulu Namanya Sunnah Hayat Atau Ngucapin Amin Berhenti Dulu Berhenti Dulu Amin Itu namanya Sunnah Hayat Baca Takbiratul Intikol Meruku Allahu Akbar Bangun Meruku Sami Allahu Liman Mosujud Allah Itu namanya Sunnah Hayat Nggak dibaca Nggak apa Apa Dan Nggak usah Sujud Sahwi Ditinggalin Nggak apa-apa Dikerjain Dapat Pahala Itu namanya Udah kita bahas Itu kemarin Ntar Kesunaan Kesunaan Dalam Salah Cuman Belum Diklasifikasikan Mana Abad Mana Hayat Itu aja Ya kan Jadi kalau yang Hayat tadi itu Takbiratul ikhram Meletak Sedak Baca Doa Ibtita Berhenti Sebelum Baca Pateha Dulu Jadi Habis baca Doa Ibtita Berhenti dulu Langsung Baca Pateha Terus Walad Tolin Jangan langsung Amin Berhenti dulu Baru Amin Terus Membaca Surah Jangan langsung Berhenti dulu Ya sunahnya apa kemarin Baca surah Al-Ih Last dulu Baru baca Surah Terus Apa lagi Mengucap Takbir Ratul In Tikol Setiap Rukunnya Terus Apa lagi Membaca Bacaan Doa Ya Setiap Rukunnya Terus Terus Apa lagi Yang menyebabkan Sunnah Sujud Sahwi Yang kedua Asani Fi'lu Malayub Tilu Sahwi Sesuatu Pekerjaan Yang tidak Membatalkan Sholat Karena Lupa Jadi ada Kerjaan Kalau kita Kerjakan Sengaja Batal Sholatnya Tapi kalau tidak Sengaja Tidak Batal Apa contohnya Kalamil Kolil Seperti Ngomong Sedikit Satu Kata Ya kan Nggak Sengaja Dia ngomongnya Kaget Misalnya Contoh Ada ngomong Kan kolil Ngomongnya Sedikit Maka Itu tidak Batal Kenapa Karena tidak Sengaja Tapi kalau Sengaja Batal Kelamaan Imam Et Et doang Batal Et Apa Deh Et Deh Batal Itu Nah Taha kan Nggak Sengaja Batuk Batuk Sengaja Batal Ngasih tau Ngasih tau Jangan lama Laman Imam Batal 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 Sholatnya Tapi kalau Tidak Sengaja Maka Sunnah Sujud Sahwi Nggak Atau Dia lupa Kalau dia lagi Sholat Dia ngomong Ngasih tau Bocok Risik banget nih Di samping Padahal lagi Sholat Dia lupa Eh Nah yaudah Itu berarti Tidak batal Kenapa Karena Lupa Dan ngomongnya Pun Dikit Kalau Et Jangan busik apa Ya batal Itu Kebanyakan Walaupun Lupa Tapi kalau Sedikit Tidak Maka ketika Diantar Sujud Sahwi Sunnah Atau makan Sedikit Kayak Nasi Nyelip Ketelen Nggak sengaja Nggak batal Karena ketelen Tapi kalau ditelen Batal Tapi kalau Nggak Sengaja Maka Tidak Batal Maka Dia Sunnah Sujud Sahwi Atau dia Lupa Lagi Sholat Ada daging Nyelip Gede Lagi Dagingnya Dimakan Aja Ditelen Lupa Kalau dia Lagi Sholat Nggak Ngapa Ngapa Namanya Juga Lupa Sholat Lagi Ngenyam Dimakan Ditelen Ngenyam Sholat Ternyata Nggak kalin Daging Kena Lupa Ditelen Maka Tidak Batal Karena Lupa Tapi Sunnah Sujud Nggak Sujud Nggak Nggak Napa Napa Rukun Fikli Seperti Ruku Ruku Udah Belom Lupa Padahal Udah Dia Ruku Lagi Rukunya Berapa Kali Dua Kali Tadi Udah Ruku Kenapa Nggak Napa Kalau Tidak Sengaja Tidak Batal Tapi Kalau Sengaja Ruku Sekali Biar Mantap Sekali Lagi Batal Sengaja Itu Biar Mantap Batal Kenapa Karena Nambahin Ruk Rukun Ya kan Jadi Walayas Juduh Tidak Disunatkan Sujud Sahwi Lima Layub Tilo Sahwi Sesuatu Yang Tidak Membatalkan Karena Lupa Walayas Amdahu Atau Juga Karena Sengajanya Kal Iltipati Seperti Menoleh Kemarin Menoleh Itu Hukumnya Apa Dalam Solat Nengok Paku Itu Tidak Tidak Disunatkan Sujud Meskipun Dia Lupa Lupa Nengok Lama Abad Miring Lagi Solat Ya kan Tidak Sunat Sujud Sahwi Atau Dia Sengaja Tidak Tidak Sunat Sujud Sahwi Wal Kutoat Ngelangkah Depannya Kosong Kita Ngelangkah Maka Tidak Disunatkan Sujud Sahwi Sengaja Maupun Tidak Ngelangkah Cuman Kalau Mau Ngelangkah Itu Harus Jangan Sekaligus Tiga Langkah Sekaligus Batal Solatnya Maka Harus Setahap Setahap Selangkah Itu Namanya Satu Gerakan Ya kan Dua Langkah Kalau Langsung Satu Dua Itu Dua Gerakan Tiga Berturut Turut Batal Bat Makanya Jangan Sekaligus Kadang Kadang Kita Solat Ada Imam Di Belakangnya Satu Orang Kan Agak Maju Di Depan Terus Ada Orang Satu Datang Maka Mundurnya Pelan Pelan Jangan Langsung Satu Dua Tiga Mundur Batal Tiga Gerakan K Yang Bagus Berarti Dia Majunya Kalau Dia Maju Atau Mundur Selangkah Ntar Abis Ruku Lagi Ruku Mau Berdiri Kan Selangkah Lagi Jadi Setiap Rukun Sekali Setiap Rukun Sekali Belum Jadi Kalau Imam Lagi Baca Pateha Kita Maju Sedikit Selangkah Abis Ruku Ruku Pas Kita Selangkah Lagi Ntar Mas Sujud Selangkah Lagi Jadi Jangan Satu Rukun Tiga Kali Itu Bisa Dikatakan Yang Namanya Pergerak Tiga Kali Berturut Itu Kalau Satu Langkah Tidak Sunnah Sujud Sahwi Dua Langkah Pun Tidak Sunnah Sujud Sahwi Tapi Satu Langkah Dengan Langkahan Yang Jauh Batal Kan Kalau Solat Sejadah Satu Met Kemar Menolai Hukumnya Dalam Solat Nengok Makru Makru Kan Itu Tidak Tidak Disunahkan Sujud Meskipun Dia Lupa Lupa Nengok Lama Berkirim Ada Duit Tidak Sunnah Sujud Sahwi Atau Dia Sengaja Tidak Tidak Sunnah Sujud Sahwi Walu Kutu Langkah Depannya Kosong Kita Maka Tidak Disunahkan Sujud Sahwi Sengaja Maupun Tidak Sengaja Cuman Kalau Langkah Itu Harus Jangan Sekaligus Jangan Tiga Langkah Sekaligus Batal Solatnya Maka Harus Set Tahap Tahap Serangkah Itu Namanya Satu Gerakan Dua Langkah Kalau Langsung Satu Dua Dua Gerakan Tiga Tiga Mengundur Sampok Mengundur Satu Batal Kosong Yang Depan Kiri Nah Kalau Yang Posisi Seperti Itu Yang Jadi Patokan Itu Tengah Di Belakang Imam Jadi Kalau Belakang Imam Sudah Pas Berarti Yang Geser Itu Yang Sini Yang Ini Ke Kiri Jadi Jangan Yang Ini Geser Jangan Yang Posisi Tengah Yang Yang Tengah Diam Diam Yang Menyesuaikan Yang Kiri Kanan Kalau Yang Ini Batal Yang Ini Pengen Geser Berarti Dia Ke Kiri Kalau Ini Kosong Berarti Yang Geser Dia Ke Kanan Jadi Yang Posisi Belakang Imam Itu Jadi Patokan Sentralnya Jadi Ini Geser Ini Jadi Geser Semua Antar Jadi Yang Pasit Ini Tengah Jadi Yang Di Tengah Yang Posisinya Jadi Patokan Teng Tengah Kalau Yang Isi Yang Ini Tetap Aja Yang Ini Kosong Jadi Kosong Semua Maka Yang Depan Aja Maju Yang Belakang Maju Terus Selanjutnya Kecuali Baca Bacaan Yang Bukan Pada Tempatnya Ini Boleh Seju Sahwi Misalnya Apa Baca Pateha Ketika Ruku Eh Ruku Bacanya Pateha Allahu Akbar Lagi Ruku Bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nah Itu Sengaja Ataupun Tidak Sengaja Dia Nanti Sudah Sucud Lama Rukunya Kan Atau Lagi Tahiyat Awal Dibacanya Pateha Bukan Tahiyat Awal Emang Dia Nggak Apal Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Makan Tarsunah Sucud Sahwi Kenapa Bukan pada Tempatnya Dia Baca Atau Baca Salawat Ruku Baca Salawat Allah Masalli Allah Padahal Lagi Ruku Bacanya Salawat Maka Sunnah Sucud Sahwi Karena Bukan pada Tempatnya Sengaja Maupun Tidak Sengaja Dia Sunnah Sucud Sah Sahwi Yang ketiga Wallahualam Yang ketiga Nanti Biar Ada Penasaran Jangan Kalau dibahas Habis Jadinya Entar Tidak Penasaran Penasaran Jadi Itu yang Menyebabkan Kita Sunnah Sucud Sahwi Mudah-mudahan Bermanfaat Kita juga Dijaga Kesihatan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipanjangkan Umur kita Dalam taat Dan ibadah Kepada Allah Dan juga Keluarga Pak Budi Allah Jaga Kesehatannya Allah Berikan Keluarga Yang Sakit Nahmawadda Rahmah Bang Rudi Yang sedang Usaha Biar Allah Memudahkan Usahanya Diberikan Yang banyak Yang halal Yang berkat Kita semua Yang hadir Allah Berikan Kemudahan Dalam Ibadah Taat Kepadanya Dan juga Allah Sembuhkan Orang-orang Terdekat Kita Yang sedang Sakit Biar Allah Angkat Penyakitnya Sembuhkan Seperti Semula Dan juga Allah Berikan Kesabaran Bagi yang Sakit Dan juga Yang merawatnya Allah Kabulkan Semua Hajat Keinginan Kita Allah Jaga Kesehatan Kita Allah Perkahi Pekerjaan Kita Diberikan Rizki Yang banyak Yang halal Yang berkat Dan juga Yang Punya hutang Biar cepat Lunas hutangnya Yang punya Masalah Biar Dikasih Solusinya Yang belum Punya Keturunan Dikasih Keturunan Yang banyak Yang sudah Ada Keturunan Yang Anak-anak kita Yang sedang Belajar Allah Mudahkan Dalam Belajaran Diberikan Ilmi Yang Bermanfaat Yang dipondok Biar pada Betah Biar pada Sehat Dijadikan Orang Yang berguna Bagi Nusa Dan Bangsa Dan Kampung Kita Negara Kita Biar Allah Berikan Keamanan Kenyamanan Dijaukan Musibah Bencana Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyagana Abudu Iyagana Seda'in Ina Siratul Musta'im Siratul Nidh Alhamdulillahirrahim 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 Amin Jadi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum